Anda mungkin bisa bayangkan seorang ibu-ibu yang nganterin masakan untuk suami yang lagi di sawah kerja keras nyangkul dan sebagainya di sebuah kubuk kecil yang indah itu dianterin Masya Allah padahal hanya singkong sama taburan kelapa sama kopi hitam gula merah di sampingnya itu makan dilihat sama sang istri lablep lablep sampai lupa istrinya gak dikasih sudah beristirahat itu langsung keluar sendawan Alhamdulillah cukup indah habis itu apa? baring ketiduran akhirnya tinggal sama istrinya berserah indah gak usah ribut urusan kredit itu enak begitu Anda bisa menemukanlah orang seperti itu ternyata ada orang kaya Masya Allah berantem terus ribut terus ya makan pun harganya mahal makannya makan makan itu 350 ribu makannya setelah makan 390 ribu yang dimakan yang dipocok dok bukan dimakan semuanya dipilih-pilih ini makan sedang gak enak makan habis itu apa? ditunggu keluar sendawan yang gak ada malah ngomong ma obatnya mana masalahnya adalah jadi ketahui lah hidup indah itu tidak harus dengan kekayaan akan tetapi upayakan kalau Anda menjadi orang kaya yang bahagia yang sesungguhnya tidak jaminan orang kaya itu puas loh dengan hartanya orang tamak sampai disabdakan Nabi kalau orang punya kerakusan itu dia itu biarpun sudah dikasih satu lembah emas minta yang kedua rakus dia susah berbuat baik keharuman tetap berjalan bahkan bisa jahat kepada saudara padahal yang paling kaya itu yang paling rebut bahari saudaranya ayo apa yang terjadi ini bermasalah ini bukan masalah pinjaman online sama judi itu saja permasalahan mental kotor jiwa kotor hati yang sombong pinginnya tampak hebat itu rebutan maris sama saudaranya itu anak anak bapaknya anak ibunya ayo besok kita bareng-bareng ayo kemana kita gelar tikar gitu makan nasi bungkus nasi liwat yang biasa baju nanti saya antarkan ke kalau di Cirebon sih ada tegal gubuk banyak kair kewan juga ada kok kalau di sini dimana sih di pasar apa gitu di Tarhabang ya Tanah Abang ya kan macam-macam pilihan jadi tolonglah yuk kita biasakan dengan sederhanaan jangan gengsi kemudian anda langsung simpulkan diri anda pastikan kalau anda sudah mulai gengsi-gengsian urusan baju anda sombong gengsi-gengsian urusan diri anda sombong akan tapi yang perlu harus anda hadirkan kalau anda punya mobil mewah perlu anda syukuri diberi oleh Allah baju bagus anda syukuri bukan untuk sombong-sombongan kalau sombong itu akan membuat racun akan meracuni diri anda sehingga anda melakukan keharuman-keharuman padat apakah jaminan yang paling kaya itu tidak jahat justru yang paling kaya itu kadang-kadang gampang jahatnya hati-hati tapi kalau sudah membekali dirinya di kesedaran jangan gengsi anda duduk dengan orang fakir nabi senang aku bersama orang-orang yang lemah fakir jadi orang fakir membuat keberkahan kita duduk dengan orang fakir berkah dengan orang sombong malapetaka jangan anda gengsi duduk ada yang-ada milih temannya kalau tidak orang kaya gengsi sorry deh bukan level saya Masya Allah itulah yang perlu kami hadirkan ya setelah anda menyaksikan video ini jangan lupa bersalawat kepada Bakinda Nabi Muhammad SAW alihi wa alihi wa sahbihi wa salam so Terima kasih telah menonton!